. Dalam kitab Sabta Pujanga, dan juga perimbun Jayabaya Karya Raden Rombowarsito, setelah merasa cukup berguru kepada Sheikh Syamsuddin Al-Wasil. Prabu Jayabaya bercerita tentang kondisi tanah Jawa, saat masih kosong hingga kiamat Kubrow. Cerita itu ditulis dalam kitab Musasar yang menjadi babon buku Jangka Jayabaya. Menurut apa yang diceritakan dalam kitab tersebut, pada suatu hari Sri Sultan Al-Gabah seorang raja di Pusrah, sebelah utara dari tanah Arab, termasuk dalam lingkungan Turki, tiba-tiba menerima perintah gaib untuk mengisi tanah yang masih kosong. Sultan kemudian memerintahkan seorang menterinya untuk mencari di mana keberadaan tanah yang masih kosong itu, dan belum ada penduduk manusia tersebut. Menteri kemudian mengumpulkan para nakoda yang berpengalaman untuk ditanya. Hingga akhirnya dapat keterangan bahwa di sebelah timur Laut Hindustan, yang berjarak kira-kira perjalanan 40 hari dan 40 malam berlayar. Di situ ada sebuah pulau panjang, dan mempunyai lebih kurang 20 gunung tinggi, dan dikelilingi ratusan bukit beraneka warnanya. Pulau tersebut masih sunyi dan belum berpenghuni. Atas apa yang didapatkan informasi tersebut, Sang Menteri kemudian melaporkan kepada Sultan Al-Gabah, dan oleh Sultan disambut dengan gembira. Kemudian Sultan memerintahkan untuk mempersiapkan 20 ribu orang dengan dilengkapi senjata, dan perlengkapan kehidupan secukupnya. Yang selanjutnya mereka dikirim ke Pulau Jawa untuk dijadikan bibit manusia, di pulau yang masih kosong tanpa ada penghuninya itu. Setelah berlayar selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya rombongan besar ini mendarat di kaki gunung kendeng, yang saat ini masuk ke dalam karesidenan Surakarta. Menurut penanggalan rum waktu itu adalah tahun 437. Menurut Ramalan Jayabaya, sejak tanah Jawa diinjak oleh kaki manusia yang pertama, hingga nanti tiba kiamat Kubro, akan mengalami 2110 tahun surya, atau 2173 tahun chandra. Waktu rombongan pertama memasuki tanah Jawa ini, keadaan Pulau Jawa masih sangat sunyi dan angker. Dari 20 ribu pendatang itu yang rencananya dibuat bibit manusia di tanah Jawa, akhirnya hanya tersisa 20 orang saja yang masih hidup. Sisanya mati karena penyakit dan dimakan oleh binatang buas. Zaman itu menurut Ramalan Jayabaya dinamakan zaman sangkala, atau zaman merajarlanya penyakit dan binatang buas. Sebanyak 20 orang tersisa itu kemudian kembali ke Persia, dan melaporkan kejadian kepada Sultan. Selain sedih, Sultan juga marah, dan kemudian mengumpulkan pendeta sakti, untuk membuat tumbal dan jimat untuk menantang para jin, setan dan dedemit di Jawa, agar pulau tersebut bisa dihuni oleh manusia. Selanjutnya Sultan kembali mengirimkan 20 ribu orang lagi dari golongan bangsa Keling, Kandi dan lain-lain. Mereka dibagi menjadi 20 rombongan, yang masing-masing kelompok ini dipimpin oleh Sing Linangkum Usmanadji. Seorang pendeta sakti dari Bani Israel untuk menjelaskan kias kepada jin penghuni tanah Jawa kala itu. Waktu itu menurut penanggalan Rum jatuh pada bulan Tasrimki 444. Setibanya di tanah Jawa, Sing Linangkum Usmanadji segera menanam tumbal dan jimat, di empat penjuru arah mata angin, serta di bagian tengah tanah Jawa. Tidak lama dari penanaman tumbal itu, kemudian turun hujan yang luar biasa hebatnya seperti akan kiamat. Dalam kitab-kitab kuno dampak cuaca yang seperti kiamat itu karena para jin, setan dan dedemit, yang tadinya penuh mendiami pulau Jawa tidak tahan, dan melarikan diri ke lautan. Setelah berhasil menaklukan jin penghuni tanah Jawa kala itu, mereka mulai mendiami tanah Jawa dan bercocok tanam dengan bibit yang telah mereka bawa dari Persia. Menurut ramalan jangka Jayabaya, tanah Jawa sejak diisi manusia yang kedua kalinya itu, hingga tiba saat kiamat Kubro, akan mengalami 2100 tahun surya, atau 2163 tahun candra. Tempo 2100 tahun surya ini dapat dibagi menjadi tiga periode zaman besar, yang masing-masing terdiri dari 700 tahun surya. Dan di setiap periode zaman besar itu terbagi menjadi Sabto Maloko, yang berarti zaman kecil. Yang dimana masing-masing zaman kecil terdiri dari 100 tahun surya, hingga 700 tahun surya dikali tiga, yang berarti sama dengan 2100 tahun surya. Cerita ini hanyalah kisah di masa lampau, yang kebenarannya belum bisa dipastikan. Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, supaya bisa menjadi referensi untuk kita, dalam menelusuri kisah tanah Jawa untuk video berikutnya.